Kincuan tahu bahwa dia menderita. Begitu guntur dan kilat memasuki tubuhnya, Kincuan hampir roboh. Seluruh tubuhnya tampak mati rasa, dan dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk menanggungnya. Seiring waktu berlalu, Kincuan memulihkan indera dan kesadaran ilahinya. Kontrolnya atas tubuhnya juga pulih. Rasa sakit yang luar biasa bukanlah hal utama bagi Kincuan. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menanggungnya, tetapi Kincuan telah menyerap benih api sebelumnya, jadi dia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menahan rasa sakit. Tekadnya bahkan lebih menakjubkan. Tak perlu dikatakan, benih api bisa mengubah dan memperkuat tubuh. Selain itu, Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa, yang dapat meningkatkan fisiknya lebih dari 10 kali lipat. Meskipun kesengsaraan hidup dan mati adalah masalah hidup dan mati untuk semua orang, fisik yang kuat lebih penting selama kesengsaraan hidup dan mati. Orang-orang berbakat memiliki keuntungan, dan mereka yang bisa selamat dari kesengsaraan hidup dan mati seringkali adalah orang-orang dengan fisik yang lebih baik. Pori-pori Kincuan mulai mengeluarkan darah, dan organ dalamnya terluka. Gambar Yin yang berputar perlahan, menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Pada saat yang sama, kemampuan penyembuhan diri Kincuan juga cukup bagus. Meski begitu, luka di tubuhnya masih meningkat, dan luka fisiknya semakin serius. Guntur dan kilat juga terus mengalir ke tubuhnya. Guntur dan petir semacam ini menguji kesadaran, kekuatan mental, dan daya tahan seseorang. Kesengsaraan hidup dan mati menguji tubuh fisik seseorang. Tubuh fisik adalah dasar dari segalanya. Meskipun dikatakan diserap, tepatnya, itu adalah pembaptisan Guntur dan kilat. Seiring berjalannya waktu, ketika Kincuan merasa lukanya terlalu serius, Guntur dan kilat mulai melemah, dan tampaknya memiliki jejak kemampuan penyembuhan. Lambat laun, luka di tubuhnya berhenti, dan ada tanda-tanda sembuh. Tubuhnya mulai pulih perlahan, dan luka-lukanya perlahan sembuh. Guntur dan kilat juga menjadi lebih lemah. Ledakan. Kincuan merasa seolah-olah sebuah pintu besar telah dibuka di tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa seolah sedang terbang di langit, sangat tinggi di langit, dikelilingi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan melihat beberapa manusia yang kuat, baik pria maupun wanita. Dia telah menerobos. Alam yang maha kuasa. Kincuan merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Seolah-olah dia bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Perasaan itu luar biasa indahnya. Ada juga kemampuan pembalikan hidup dan mati. Perlahan, semuanya menjadi tenang. Kincuan hanya merasakannya sesaat sebelum kekuatannya ditekan. Di zona kekacauan, tidak mungkin memiliki kekuatan yang maha kuasa. Ini adalah aturan langit dan bumi. Setelah menerobos, Kincuan dalam suasana hati yang sangat baik. Dia telah melewati kesengsaraan hidup dan mati dan sekarang menjadi makhluk agung. Selanjutnya, saatnya memikirkan tentang pergi ke tempat suci dan bagaimana menyelesaikan masalah Lang Yuan. Setelah keluar, Kincuan menemani kedua wanita itu. Dia tahu bahwa dia akan segera pergi. Satu minggu kemudian. Kincuan dan Lang Yuan mengirim Mu Yuwu pulang dan tinggal selama dua hari, meninggalkan beberapa barang sebelum pergi bersama Lang Yuan. Yuwu, Yuaner dan aku akan mengurus beberapa hal, kata Kincuan lembut sambil memeluk Mu Yuwu. En, kalau begitu aku akan pulang. Kebetulan aku belum kembali selama beberapa hari, kata Mu Yuwu sambil tersenyum. Lang Yuan dan Mu Yuwu dengan enggan berpisah. Tunggu aku menyelesaikan apa yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali, Lang Yuan memeluk Mu Yuwu dengan enggan dan mencium gadis kecil itu. Kincuan, jaga baik-baik Sister Yuan, kata Mu Yuwu dengan lembut. Suwaka. Kota Naga Raksasa. Ini adalah ketiga kalinya dia di sini. Namun kali ini berbeda dengan dua kali sebelumnya. Dua kali sebelumnya dia terpaksa pergi, tapi kali ini berbeda. Kincuan dipenuhi dengan kepercayaan diri dan tidak takut pada siapapun. Mengingat fisik dan kemampuannya, begitu dia mencapai alam maha kuasa, seberapa menakutkankah kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Kincuan sedikit penasaran. Bagaimanapun, dia mampu membunuh makhluk maha kuasa ketika dia berada di alam suci. Sekarang dia berada di alam makhluk yang maha kuasa, dia bahkan memiliki beberapa binatang buas yang dijinakkan dari alam makhluk yang maha kuasa. Selain itu, mereka semua berada di tingkat kedua dari alam makhluk maha kuasa. Kadang-kadang, hal-hal begitu kebetulan. Kincuan dan Lang Yuan baru saja tiba di kota Naga Raksasa. Bahkan sebelum mereka bisa menuju ke kota Lang Yuan, mereka ditemukan oleh sekelompok orang. Kincuan, mari kita lihat ke mana kamu bisa lari kali ini. Sebuah suara terdengar. Sekelompok orang dengan cepat mengepung Kincuan. Mereka berasal dari keluarga Xi Yan. Kincuan menatap orang yang berbicara. Itu adalah orang yang diberi pelajaran oleh Lang Jing sebelumnya. Namun, itu di kota Lang Yuan di pintu masuk gerbang suci. Kali ini berbeda karena mereka berada di kota Naga Raksasa. Lebih penting lagi, mereka menerima kabar bahwa Lang Jing juga mengejar Kincuan. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini melihat Kincuan, mereka secara alami memiliki reaksi yang sangat besar. Kincuan menertawakannya dengan dingin, aku akan memberi kalian semua satu kesempatan, nyahlah sekarang. Kamu masih sangat sombong ketika kamu akan mati. Kamu bisa melupakan pergi hari ini. Pria itu menatap Kincuan dengan tatapan dingin. Kincuan menggelengkan kepalanya. Serang? Hidup atau mati? Pria itu memimpin jalan dan menyerang Kincuan. Peng! Kincuan meninju keluar. Hanya satu pukulan. Dia tidak menghindar sama sekali dan hanya meninju dengan keras. Tidak ada gerakan ekstra dan tidak ada yang mewah. Hanya ada cahaya kemasan redup. Ini adalah energi lurus, energi langit dan bumi. Ini adalah kemampuan yang dia bawa bersamanya. Seperti kekuatan Dewa Yin dan Yang, kekuatan Dewa Buddha, energi lurus, semua ini digabungkan ke dalam tubuh dan tulang Kincuan. Inilah mengapa tidak peduli apa yang Kincuan lakukan, dia akan membawa kemampuan ini bersamanya. Bunuh dengan satu pukulan. Peng! Peng! Karena mereka ingin membunuhnya, maka dia tidak perlu bersikap sopan. Kincuan ingin pergi tapi sekarang sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke keluarga Ziyan. Kalau tidak, orang akan berpikir bahwa dia mudah diganggu. Lang Yuan tersenyum dan menemani Kincuan. Keluarga Ziyan. Keluarga Ziyan adalah keluarga besar di kota Naga Raksasa dan merupakan salah satu dari sedikit keluarga teratas. Saat ini, kepala keluarga menerima kabar bahwa Kincuan telah muncul di kota Naga Raksasa. Dia telah melihat Kincuan kembali untuk melaporkan berita tersebut. Orang-orang yang tersisa semuanya dibunuh oleh Kincuan tetapi mereka seharusnya tidak menerima berita itu. Apa katamu? Kincuan muncul di Giant Dragon City. Kepala keluarga Ziyan berkata dengan heran. Ya, tetua ketujuh dan yang lainnya pergi untuk menangkapnya. Laki-laki itu berkata dengan serius. Bagus, kali ini aku ingin melihat bagaimana dia akan melarikan diri. Terakhir kali kamu melarikan diri dan kedua kalinya Saint Sek melindungimu. Kali ini, mari kita lihat siapa yang akan melindungimu. Kepala keluarga Ziyan berkata dengan marah. Apakah keluarga Ziyan Anda benar-benar berpikir bahwa saya mudah diganggu? Keluarga Ziyan menyinggung saya terlebih dahulu dan tidak hanya mereka tidak bertobat, mereka bahkan ingin membunuh saya. Suara Kincuan terdengar. Dia bersiap untuk mencari tahu di mana orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ziyan tetapi dia mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga Ziyan. Hong Hong. Ketika Kincuan mengatakan itu, dia tiba di pintu masuk keluarga Ziyan. Suaranya menyebabkan kepala keluarga Ziyan melompat. Kemudian, dia mendengar suara pintu runtuh. Pada saat ini, seseorang berlari, kepala keluarga, tidak baik, seseorang menghancurkan pintunya. Kepala keluarga Ziyan berjalan keluar dan berkata, panggil persekutuan tetua. Hanya dalam waktu singkat, Kincuan telah menghancurkan sebagian besar pavilion keluarga Ziyan. Itu benar-benar berantakan. Banyak orang dari keluarga Ziyan datang untuk mengepung dan membunuh Kincuan, tetapi mereka semua dikalahkan olehnya. Pada saat ini, kepala keluarga Ziyan dan yang lainnya juga tiba. Kepala keluarga Ziyan yang berwajah pucat menatap Kincuan. Dia sangat marah sehingga bibirnya bergetar. 1422. Kincuan menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya. Seketika, segel naga ilahi yang menutupi langit tangan Yin yang muncul. Itu menamparkan kepala keluarga Ziyan dengan bersih. Kepala keluarga Ziyan sangat marah dan mengangkat tangannya untuk membentuk segel yang sama menuju segel naga ilahi langit Yin yang tangan Kincuan. Ledakan. Bersih dan bersih. Kepala keluarga Ziyan memuntahkan setegup darah. Ini adalah saat Kincuan tidak melemahkan lawannya, juga tidak menggunakan formasi atau sembilan langkah menentang langit. Itu hanya Yin yang handhaven covering Divine Dragon seal sederhana. Kepala keluarga Ziyan bahkan tidak bisa bergerak dan terluka parah oleh Kincuan. Luka-lukanya sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa pulih sepenuhnya. Dia tidak akan mati, tetapi dia bahkan tidak bisa pulih sepenuhnya. Kekuatan ini mengejutkan semua orang di keluarga Ziyan. Kepala keluarga Ziyan adalah makhluk yang maha kuasa, makhluk tingkat empat yang maha kuasa pada saat itu. Kincuan mengamati sekeliling. Semua orang tanpa sadar mundur selangkah, ekspresi mereka berubah. Karena kekuatan Kincuan cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Itu normal untuk menyinggung seorang ahli untuk dibunuh. Selain itu, berdasarkan pemikiran normal, Kincuan tidak punya alasan untuk melepaskan mereka. Peng-peng. Karena dia marah, dia akan mengeluarkannya. Segera, semua orang jatuh ke tanah. Semuanya terluka parah dan kultivasi mereka lumpuh, termasuk kepala keluarga Ziyan. Tapi tidak satupun dari mereka meninggal. Namun, bagi mereka, tidak ada bedanya dengan mati sekarang. Bagi prajurit di level ini, kekuatan lebih penting daripada kehidupan. Setelah pertarungan, Kincuan dan Langyuan pergi. Mereka menuju kota Langyuan. Karena Paman Langyuan juga berada di kota Langyuan. Kota Langyuan sangat besar dan kota Langyuan berada di gerbang suci Langyuan. Paman Langyuan sudah meninggalkan gerbang suci. Kali ini, mereka tidak pergi ke gerbang suci Langyuan. Sebaliknya, mereka pergi ke keluarga Langyuan di timur laut kota. Ini adalah keluarga Paman Langyuan. Itu adalah jalan kuno dan harum. N. Itu sedikit kuno dan harum. Itu memberi satu perasaan surrealis. Itu adalah koridor besar dan sangat bersih. Namun, hampir tidak ada orang di koridor ini. Orang luar tidak diizinkan masuk dan ada penjaga di pintu masuk. Hanya orang yang tinggal di sini yang bisa masuk. Kincuan dan Langyuan dihentikan di pintu masuk koridor. Anda memerlukan token untuk memasuki tempat ini, kata penjaga itu. Saat Kincuan hendak mengatakan sesuatu, Langyuan mengeluarkan tanda kecil dan para penjaga segera menyingkir. Paman besar memberikan ini kepadaku sejak lama. Langyuan berkata dengan lembut. Melihat lingkungan yang akrab, Langyuan dipenuhi dengan emosi. Semua jalan sampai akhir. Kediaman Lang. Keluarga Lang berada di bagian terdalam dari tempat ini. Fasadnya tidak sebesar itu dan tidak begitu indah. Itu sangat klasik, memberikan perasaan kuno dan perasaan perubahan. Dari sudut pandang Kincuan, hanya fasad semacam ini yang dapat dianggap sebagai fasad keluarga besar. Itu adalah perasaan yang sangat baik. Ada dua penjaga di depan pintu. Langyuan berkata dia sedang mencari paman langtong tertua. Penjaga itu tidak berani menunda dan buru-buru pergi melapor. Sangat cepat, beberapa orang berjalan mendekat. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua. Meskipun dia terlihat sedikit lebih muda dari rata-rata orang tua, dia sudah menjadi orang tua. Dia mengenakan jubah abu-abu, memiliki tubuh yang ramping, dan memiliki wajah yang jernih dan menawan. Dia tampak seperti orang bijak, tetapi juga seperti seorang sarjana. Paman, Langyuan memanggil dengan gembira saat dia melihat lelaki tua itu. Berat, bagus-bagus, kamu sudah dewasa. Pria tua itu berkata dengan gembira. Paman, Kincuan juga memanggil. Pria tua itu tercengang dan tersenyum. Nak, kamu sudah menikah. Belum? Begitu Paman keluar, kami akan melakukannya. Kincuan tersenyum. Ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, wajah lelaki tua itu menjadi pahit. Dia memandang Kincuan dan tidak mengatakan apa-apa. Ayo, ayo, mari kita bicara di dalam. Langyuan memperkenalkan Kincuan kepada keluarga Pamannya. Keluarga Paman adalah yang paling makmur di keluarga Lang. Tapi Lang Jing dan orang suci itu berkolusi untuk menyakiti ayah Langyuan dan mengucilkan Paman. Berat, aku tahu kenapa kamu ada di sini. Sebenarnya, aku telah bekerja keras. Keluarga kita sangat disayangkan memiliki seseorang seperti Paman ketigamu. Kalau tidak, keluarga Lang kita tidak akan berakhir seperti ini. Lang Tong menghela nafas. Paman, aku harap kamu bisa mendukungku. Kata Langyuan. Berat, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya bahkan jika tulang lamaku tidak berguna. Lang Tong berkata dengan serius. Semuanya tidak seburuk itu. Paman, saya ingin membangun kembali gerbang Langyuan Sein. Bagaimana dengan Paman ketiga? Langyuan secara alami membenci Paman ketiganya. Pemenjaraan orang tua Langyuan terkait erat dengan Lang Jing. Jangan panggil dia Paman ketiga di masa depan. Dia bukan lagi anggota keluarga Lang. Ketika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia akan menyingkirkan momok keluarga ini. Kata Lang Tong. Paman, Lang Kuan telah mendapatkan warisan roh mati. Saya perhatikan dia sedang mengolah buku roh mati. Kincuan tiba-tiba memikirkan hal ini dan merasa bahwa dia harus mengatakannya. Ekspresi Lang Tong berubah. Apakah tamu Lang Kuan sudah mendapatkan warisan roh mati? En, aku ada di sana secara pribadi. Lang Kuan hampir mati. Kata Kincuan. Sial, Lang Jing sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan warisan Lang Kuan. Kita harus menghentikannya. Ekspresi Lang Tong sangat jelek. Apakah warisan ini sangat menakutkan? Kincuan tidak mengerti. Warisan ini mengharuskan seseorang untuk membunuh banyak orang. Kata Lang Tong. Kincuan mengerti sedikit. Kalian istirahat dulu. Kita akan pergi mencari Lang Jing besok dan lusa. Kata Lang Tong. Mengapa kita tidak pergi sekarang? Kita tidak lelah. Kata Kincuan. Lang Tong juga tampak terburu-buru. Dia ragu-ragu dan mengangguk. Selain Lang Tong dan Kincuan, ada 20 penatua lainnya. Masing-masing berada di alam maha kuasa. Kelompok itu menuju gerbang Lang Yuan Sein. Sore harinya, rombongan tiba di Lang Yuan Sein Get. Kincuan akrab dengan tempat ini. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Lang Kuan kebetulan keluar. Ketika dia melihat Lang Tong, dia tertegun. Ketika dia melihat Kincuan, dia tertegun. Ketika dia melihat Lang Yuan, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Orang di sampingnya pergi dengan cepat. Lang Kuan tersenyum dan berjalan mendekat. Aku bertanya-tanya siapa itu? Lang Tong, kita tidak ada hubungannya lagi. Mengapa kamu ada di sini? Wajah Lang Tong menjadi hijau. Dia tahu bahwa Lang Kuan benar-benar telah menyelesaikan warisan roh mati. Tidak hanya itu, dia juga terlihat sudah dewasa. Kincuan, apakah kamu masih ingat aku? Sebuah suara terdengar. Kincuan mengerutkan kening. Penguasa alam Puyang. Puyang real melert yang keluarganya dimusnahkan oleh Old Demon Tucheng. Kincuan telah mencarinya sebelumnya, tetapi dia tidak setuju untuk melawan iblis tua itu dengan Kincuan. Dia menolak dan keluarganya musnah. Dia diselamatkan oleh Kincuan dan mereka melawan iblis tua itu bersama-sama. Saat ini, Kincuan sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak bekerja sama, dia bisa membunuh iblis tua itu. Pikiran Puyang real melert terpelintir. Dia menyalahkan Kincuan karena keluarganya musnah. Dia menyalahkan Kincuan karena tidak memusnahkan iblis tua itu, menyebabkan dia kehilangan keluarganya. Dia tidak berterima kasih kepada Kincuan. Sebaliknya, dia melihat Kincuan sebagai musuh. Dalam keadaan seperti itu, dia memperoleh pengakuan dari binatang yang ditinggalkan dari iblis tua yang sekarat. Keduanya bergema dan secara otomatis mengenalinya sebagai tuannya. Puyang real melert juga memperoleh warisan, warisan Raja Terbengkalai. 1423. Dia menjadi Raja Terbengkalai dan memiliki binatang terbengkalai yang kuat. Di sisi lain, Langkuan adalah pewaris dari Undead Spirit. Di masa depan, dia mungkin menjadi Raja Roh Mayat Hidup. Dia dan Raja yang ditinggalkan adalah burung berbulu. Baru-baru ini, mereka berkumpul, dan karena musuh bersama mereka, Kincuan, mereka telah menjadi mitra tempur terdekat. Saat itu, Kincuan sangat baik hati terhadap Puyang real melert. Dia menemukannya lebih dulu dan dia tidak setuju. Saat itu, Kincuan merasa dirinya tidak cukup kuat. Dia menyelamatkan hidupnya dan membantunya membalas dendam. Tapi sekarang, dia menyebabkan dia menggigit tangan yang memberinya makan. Tuan Dunia Puyang, lama tidak bertemu, kata Kincuan. Itu semua karena kamu. Kamu menghancurkan keluarga ku dan membuatku sendirian. Tuan Dunia Puyang berkata dengan marah. Aku bahkan tidak ingin berdebat dengan orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Siapa yang menyelamatkan hidupmu? Siapa yang membalas dendam? Kincuan berkata dengan dingin. Kamu jelas memiliki kemampuan untuk membunuh iblis tua itu. Mengapa kamu menunggu sampai aku kehabisan akal dan hanya menyerang ketika aku tidak punya tempat tujuan? Kenapa? Tuan Dunia Puyang dimarahi. Mengapa? Apakah saya ada hubungannya dengan Anda? Mengapa saya harus menyerang lebih dulu? Kincuan tertawa dingin padanya. Kincuan bahkan tidak menjelaskan kepada orang seperti itu. Dia malas dan tidak perlu. Kau lah yang menghancurkan keluarga ku. Aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Kuyang Rilmler berbicara dengan dingin. Keterlaluan. Kincuan tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengannya. Saat ini, Langjing keluar. Setelah melihat Langtong, dia tersenyum dan berkata, Kakak, mengapa kamu bebas hari ini? Langjing, aku bukan kakakmu. Aku datang hari ini terutama untuk menghapus warisan roh kematian Langkuan. Jika tidak, aku tidak akan bisa menjawab ayahku dan leluhur keluarga Lang. Kata Langtong. Warisan roh kematian apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Langjing berkata dengan tenang. Langjing, kamu sudah gila. Apakah kamu tahu berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan untuk memelihara Raja Roh kematian? Ini lebih menakutkan daripada membantai sebuah kota. Langtong berteriak marah. Apa hubungannya denganmu? Ada begitu banyak orang di dunia ini, jadi apa pentingnya beberapa kematian? Langjing tidak peduli sama sekali. Karena itu masalahnya, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga hari ini dan menyingkirkan momok bagi keluarga Lang. Langtong, aku tidak ingin membunuhmu. Enyahlah sekarang. Karena aku masih peduli dengan persaudaraan kita. Enyahlah sekarang. Jika tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Langjing menatap Langtong dengan tatapan seperti pisau. Ayah, mengapa kamu membuang-buang nafas untuk mereka? Mari kita lakukan. Ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah jika kita membunuh mereka. Suara Langkuan melayang. Langjing tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Langtong. Paman ketiga, kamu sudah berubah. Langyuan angkat bicara. Langjing memandang Langyuan dan tersenyum. Sifat manusia berubah-ubah. Ini tidak aneh. Karena kamu di sini, kamu tidak perlu pergi. Saya tidak berencana untuk pergi. Saya ingin membangun kembali gerbang Langyuan Sein. Kata Langyuan. Membangun kembali gerbang suci Taman Lang. Bagaimana? Langjing tersenyum. Aku ingin gerbang suci Langyuan kembali ke kejayaannya. Kata Langyuan. Kamu tidak bisa kembali. Baiklah, karena itu masalahnya, mari kita selesaikan hari ini. Langjing berkata dengan percaya diri. Aku akan pergi dulu. Aku akan menyelesaikan dendam antara aku dan Kincuan. Puyang Rilmler menonjol. Langjing tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku menyesalinya. Karena itu masalahnya, kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Aku seharusnya tidak menyelamatkanmu tapi itu tidak mempengaruhiku. Karena aku menyelamatkan hidupmu, aku akan mengambilnya kembali hari ini. Kincuan berkata dengan dingin. Kincuan benar-benar kuat. Kata Langtong. Paman, jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Keluar. Puyang Rilmler segera memanggil binatang iblisnya. Binatang terbengkalai. Binatang menjijikan itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Alam yang maha kuasa. Kincuan merilis Dragon Leopard Beast. Ada medan perang besar di sini. Ini adalah medan perang Langyuan Seinget. Pada saat ini, Kincuan dan Puyang Rilmler berdiri di atasnya. Kong. Binatang terbengkalai ditagi di Kincuan. Tubuh raksasanya membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat. Ketika bau ini memasuki tubuh manusia, itu akan berubah menjadi racun. Naga melonjak. Binatang naga macan tutul meraung dan naga yang melonjak muncul. Kincuan menyerang saat Soaring Dragon muncul. Soaring Dragon pasti akan mengenai seekor naga macan tutul yang memasuki alam maha kuasa benar-benar menakutkan. The Forsaken Beast sejenak linglung. Anggur naga emas Kincuan tiba. Pohon anggur naga emas yang besar mengjulang ke langit dan mengikat binatang yang ditinggalkan. Kincuan juga berada di alam maha kuasa sekarang dan semua kemampuannya telah mengalami perubahan besar. Menarik. Binatang terbengkalai dipelintir oleh anggur naga emas Kincuan sampai darah mengalir keluar. Ekspresi puyang realmler berubah dan dia menamparkan. Tiba-tiba, binatang terbengkalai menghilang, meninggalkan genangan darah. Kincuan tahu bahwa binatang terbengkalai tidak mati tetapi terluka dan tidak ringan. Kali ini, Kincuan mengerti betapa menakutkannya Golden Dragon Finn miliknya. Ranahnya benar-benar berbeda. Dia telah menembus ke sembilan posisi naga ilahi dan memiliki bayi naga misterius yang tampaknya telah meningkatkan kekuatannya. Kecepatan Golden Dragon Finn berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Kincuan menyerang puyang realmler. Sembilan istana yin yang melintasi langkah dunia. Telapak yin yang peng. Ekspresi puyang realmler berubah. Dia mengelak dan menyerang. Tangan terbengkalai. Jejak telapak tangan abu-abu muncul. Itu mirip dengan yin yang palem imprin Kincuan tetapi tidak terlihat setua dan semegah milik Kincuan. Mereka bentrok. Kincuan tidak bergerak sementara puyang realmler mundur. Namun, dia tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum. Aura aneh menutupi tubuh Kincuan tetapi dengan cepat dihilangkan. Itu mirip dengan energi maut. Itu memiliki kemampuan korosif, beracun, dan mati rasa. Ini adalah kemampuan khusus raja yang terbengkalai, kemampuan pertempuran jarak dekat yang menakutkan. Tapi kekuatan dewa yin yang Kincuan juga sangat mendominasi. Meskipun puyang realmler merasa sedikit tidak nyaman, dia tidak peduli. Dia lebih peduli tentang pengaruhnya terhadap Kincuan. Peng-peng-peng. Kecepatan puyang realmler sangat bagus dan kemampuannya untuk menghilangkan kekuatan sangat kuat. Sangat cepat, 10 gerakan berlalu. Dalam keadaan normal, Kincuan seharusnya dalam masalah. Karena dia ingin bermain, maka dia akan bermain. Kincuan akan bermain dengannya. Kincuan tidak terpengaruh sama sekali tetapi puyang realmler merasa ada yang salah dengan dirinya. Dia hanya merasa tidak nyaman dan dia tidak tahu di mana itu. Itu sangat menyakitkan. Peng-peng. Kincuan meningkatkan kekuatannya dan puyang realmler merasa bahwa kecepatan dan kekuatannya tidak dapat mengimbangi. 1424 Tuan sektor puyang merasa dia tidak bisa menangani Kincuan. Adapun Kincuan, dia merasa bahwa dia harus membunuh eksistensi seperti puyang realmler. Jika tidak, dia hanya akan menjadi momok di masa depan. Sembilan langkah menentang surga. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah. Pori-pori Tuan sektor puyang berdiri tegak. Dia melihat sembilan langkah menentang surga Kincuan sekali lagi dan secara naluriah merasa takut dan panik. Kegelisahan yang mendalam itu membuatnya membuat keputusan yang bahkan tidak diharapkan oleh Kincuan. Kabur! Raja yang terbengkalai memiliki kemampuan yang sangat kuat yaitu meninggalkan benteng untuk menyelamatkan Raja. Di masa lalu, Kincuan telah melihat kemampuan ilahi seperti itu. Raja yang terbengkalai menggunakan kemampuan ini dengan lebih baik. Mereka meninggalkan tangan di tanah dan berlari. Raja yang ditinggalkan bisa menumbuhkan kembali tangan mereka. Ini adalah kemampuan yang menakutkan dari Raja-Raja yang terbengkalai. Selama mereka ingin melarikan diri, mereka bisa meninggalkan sesuatu. Semakin tinggi ranah kemampuan ini, semakin kecil hal-hal yang mereka tinggalkan. Pada akhirnya, mereka bahkan bisa meninggalkan beberapa tetes darah dan kabur. Dia berlari begitu saja. Kincuan mendarat dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menggunakan mutiara terlarang karena dia tidak tahu apakah itu bisa menghentikannya atau tidak. Karena dia adalah Raja yang terbengkalai, meskipun mutiara terlarang dapat digunakan jauh lebih baik di tangannya, itu adalah kemampuan hidupnya. Selama dia tidak bisa membunuhnya dengan cepat, dia akan bisa melarikan diri dengan mudah. Tuan sektor puyang lari dan Kincuan tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya masalah ini belum berakhir dan itu benar-benar merepotkan. Langjing dan yang lainnya, termasuk Langtong, memandang Kincuan dengan tidak percaya. Lagi pula, tampilan Kincuan terlalu kuat dan itu benar-benar tak terbayangkan. Langjing memandang Kincuan dan menyipitkan mata. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Kincuan. Anak ini benar-benar telah dewasa. Langkuan memandang Kincuan dan merasa sedikit gugup. Dia memiliki warisan roh kematian tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Kincuan. Langjing, ayo bertarung sampai mati hari ini, kata Langtong. Langjing memandang Langtong dan tersenyum. Tentu. Kincuan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Langtong bukanlah tandingan Langjing. Tidak berbicara tentang kekuatan, hanya berdasarkan karakter, Langtong tidak cukup baik. Itu adalah intuisi. Ada apa, Kincuan? Langyuan bertanya. Paman seharusnya tidak cocok untuknya, kata Kincuan lembut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Langyuan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, aku akan membantu Paman. Meski begitu, aku masih sedikit khawatir, kata Kincuan. Saat ini, Langtong dan Langjing sudah mulai berkelahi. Kedua teknik pertarungan mereka hampir sama. Pertempuran itu ganas dan kejam. Menembus Cloud Palem. Awan Palem berkumpul di udara seperti nyala api dan mengunci Langtong. Lang melonjak. Sesosok air es melonjak ke langit, menembus belenggu. Langit dan bumi di sekitarnya tampak membeku saat bertabrakan dengan Cloud Piercing Palem. Pak! Itu hancur dan menghilang. Ayo, coba tubuh jalan pembunuhanku. Tubuh Langjing tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar, dan dia mengeluarkan perasaan kabur. Seolah-olah dia bukan orang, tapi bayangan. Dia memegang pedang pembunuh awan api di tangannya, dan itu membawa aura kematian. Perlindungan sirah es. Tubuh Langtong ditutupi lapisan tebal baju besi es dan tombak es sepanjang satu meter muncul di tangannya. Itu seperti naga es yang bersinar terang. Itu dipenuhi dengan spiritualitas seperti itu hidup. Membunuh. Api dan es bentrok, percikan api dan pecahan es beterbangan kemana-mana. Adegan menjadi kabur. Mata Dewa Mas Kincuan melihat semuanya dengan jelas. Dia melihat niat membunuh dan ekspresi gembira yang muncul di mata Langjing. Ketika para ahli bentrok, kemenangan akan diputuskan secara instan. Jika mereka bertarung dalam waktu lama tanpa pemenang, maka mereka hanya akan saling mengganggu. Itu karena seseorang memiliki kartu truf dan dao. Selama seseorang menangkap kesempatan, satu gerakan akan menentukan pemenangnya. 12 Posisi Dewa Bunga Kincuan memberi Langtong posisi 12 Dewa Bunga karena Kincuan tahu bahwa kedua belah pihak akan menggunakan jurus pembunuhan yang mengerikan. Pada saat ini, Langtong merasakan bahaya, tetapi dia tidak tahu di mana bahaya itu. Dia merasa seperti tidak bisa menghindarinya, jadi dia menggunakan serangannya yang paling keras untuk menyerang Langjing. Langjing sangat senang. Dia menyerang dengan tangannya yang lain dan cahaya melilit lengannya. Lengan matahari dan bulan. Namun saat itu, Langtong tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Sebuah cahaya berkumpul dan menghancurkan ke depan seperti palu raksasa. Palu peledakan langit. Tapi bukankah kekuatan gerakan ini sedikit terlalu menakutkan? Langtong tidak percaya bahwa kekuatan jurusnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Konsep macam apa ini? Langkah ini sepertinya bisa menghancurkan langit dan bumi. Ledakan yang tiba-tiba membuat Langjing tidak bisa mengelak atau bereaksi tepat waktu. Peng. Sebuah cahaya menyala dan Langtong sejenak tertegun. Dia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan dan tidak peduli lagi. Dia harus membunuh Langjing terlebih dahulu. Pada saat ini, harta penyelamat hidup Langjing memblokir serangan itu. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Langtong dan ingin lari. Tetapi pada saat ini, dia melihat Langyuan dan matanya berbinar. Kuang, R. Lari ke Orang Suci. Sosok Langjing berlari menuju Langyuan. Hancurkan pantom tanpa batas. Pada saat yang sama, dia menggunakan Limitless Phantom Kill. Killless Phantom Kill ditujukan ke Kincuan. Dia bersiap untuk membunuh Kincuan dan menculik Langyuan. Kincuan melangkah keluar dan menggunakan Limitless Phantom Kill juga. Selain itu, itu digabungkan dengan sembilan langkah menentang surga. Itu hampir persis sama dengan Killless Phantom Kill milik Langjing. Tapi sepertinya berbeda karena kali ini, serangan Kincuan berbeda. Inti dari Limitless Phantom Kill adalah gerakan, teknik yang pasti membunuh. Kincuan menggabungkan Fajra Divine Dragon Claw ke dalamnya. Gemuruh-gemuruh. Serangkaian raungan naga mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Itu mengejutkan. Wajah Langjing pucat. Kincuan mengejutkannya sekali lagi karena gerakan ini dilakukan dengan sembilan langkah menentang langit. Kekuatannya sangat menakutkan. Hong-hong-hong. Seseorang seperti Langjing memuntahkan darah dari serangan Kincuan. Langtong, yang sedang menyerang dari belakang, tiba tepat pada waktunya. Saat ini, Langkuan sedang berlari. Langtong tidak peduli tentang hal lain dan ingin mengejar. Kincuan berkata, dia tidak bisa lari. Pembalikan bintang tujuh. Sama seperti Langkuan menghela napas lega. Kesadarannya dalam keadaan linglung. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa pamannya sudah ada di depannya. Langtong tidak memperlakukan keluarga Langjing sebagai keluarganya lagi. Apa yang dia lakukan lebih buruk daripada binatang buas. Dia menjebak saudaranya, berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti keluarganya, dan bahkan mengasuh putranya menjadi pewaris roh mati. Ini tidak berperasaan. Jika dia tidak dilenyapkan, Langtong tidak akan bisa menjawab leluhurnya. Paman, selamatkan aku. Paman, aku salah. Langkuan berlutut dan memohon. Tangan terangkat Langtong ragu-ragu. Pada saat ini, Langkuan tiba-tiba menyerbu ke arah Langtong. Keterikatan roh mati. Siu-siu. Suara mematikan kulit kepala terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Langtong menamparkan. Langkuan meremehkan kekuatan Langtong saat ini. Langkuan sudah mati. Wajah Langtong memutih dan tubuhnya gemetar. Kincuan berjalan mendekat dan menamparkan dengan energi lurus. Kemudian, dia membantu Langtong menghilangkan energi roh mati di tubuhnya. Kincuan, huh, aku sudah tua. Aku masih tua. Kursi dewa formasi susunanmu tidak buruk. Langtong tersenyum. Paman, gerbang suci Langyuan masih membutuhkanmu untuk menjaga benteng. Kamu harus bertanggung jawab. Kincuan tersenyum. 1425. Pada akhirnya, Langtong datang untuk mengelola gerbang suci Langyuan. Kincuan dan Langyuan juga ada di sini. Keluarga Lang telah kembali. Pada saat yang sama, berita tentang apa yang terjadi di sini menyebar. Secara alami, satu orang tahu tentang itu. Orang itu adalah putra suci. Apa, Langjing sudah mati? Tanya seorang pria yang anggun dan tampan. Ya, pria itu membungkuk. En, Langtong ini cukup mumpuni. Karena itu masalahnya, mari bersenang-senang dengan keluarga Langmu. Pria itu tersenyum. Putra suci, Langyuan juga ada di sini. Pria itu berkata, Oh, Langyuan ada di sini. Apakah kamu yakin? Mata pria itu berbinar. Ya, dia ada di gerbang suci Langyuan. Pria itu menjawab, En, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Ya, pria itu pergi dengan hormat. Pria ini adalah putra suci, yang selalu menjadi lawan ayah Langyuan. Keduanya adalah putra suci di masa lalu, tetapi sekarang, dia adalah putra suci dan ayah Langyuan adalah seorang tahanan. Kincuan, gerbang suci akan mengadakan kompetisi bela diri dalam setengah bulan. Semua cabang gerbang suci di area ini akan berpartisipasi. Langtong menemukan Kincuan dan memberitahunya. Kincuan tertegun. Apakah ada manfaatnya? Kita bisa bertukar petunjuk dan ada kesempatan untuk menjadi anak suci, kata Langtong. Kincuan pada awalnya tidak tertarik, tetapi dia tercengang ketika mendengar tentang putra suci. Langtong berkata, hanya putra suci yang memiliki hak untuk bertarung dengan putra suci. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melawan mereka. Gerbang suci adalah keberadaan yang sangat besar dan putra suci memiliki status tinggi. Hanya dengan menjadi seorang putra suci, dan yang sangat kuat pada saat itu, dapatkah seseorang menggoyahkan putra suci? Ayah gadis ini adalah putra suci. Mata Kincuan berbinar. Oke, ayo pergi. Begitu saja, kota Naga Raksasa, kota Langyuan, dan banyak kota di sekitarnya semuanya menuju ke gerbang utama. Kota suci. Gerbang utama berada di kota suci dan daerah ini termasuk dalam wilayah kota suci. Setiap kota memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke kota suci. Meski jaraknya jauh, tidak perlu pergi ke sana terlebih dahulu. Mereka hanya harus menuju ke sana dua hari sebelum kompetisi. Sekarang, Kincuan berlatih keras setiap hari. Ketika dia bebas, dia akan pergi ke kota Langyuan untuk berjalan-jalan. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang cocok. Misalnya, Kristal Abadi, Pil Kaisar Emas Naga Leluhur, dan Perak Bintang Surgawi. Berbicara tentang Heavenly Star Silver, Kincuan tiba-tiba lupa bahwa dia dapat menggunakan Silver Dead Exemption Medallion untuk ditukar dengan beberapa item khusus. Apa yang saya butuhkan? Ancestral Dragon Golden Royal Pil pasti salah satunya, apakah itu beberapa posisi yang telah dia bangun atau dua posisi terakhir yang belum dia bangun? Sayangnya, hal semacam ini terlalu langka, dan dia tidak bisa dengan sengaja mencarinya. Jika dia melakukan itu, dia mungkin tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari selama beberapa dekade. Kristal Abadi, sekarang dia berada di Alam Mahakuasa, dia akan dapat meningkatkan hartanya. Namun, dia tidak memiliki cukup kristal imortal. Sementara kristal abadi juga merupakan barang bagus, mereka relatif mudah dikumpulkan. Jadi, Kincuan memutuskan untuk pergi ke rumah lelang bersama Lang Yuan untuk mengiklankan dan mengadakan lelang. Satu medali perak pembebasan kematian akan dilelang menggunakan kristal abadi. Harga dasarnya adalah seribu kristal abadi atau perak bintang surgawi. Perak bintang surgawi sudah cukup untuk membuat lima belas medali perak pembebasan kematian. Ini adalah sesuatu yang telah dinegosiasikan Kincuan dengan staf rumah lelang di rumah lelang Black Warrior. Ini adalah wanita cantik, wanita yang memikat dan mempesona. Dari segi penampilan, dia hanya sedikit lebih rendah dari Lang Yuan. Namun, pesona, kecantikan, dan kedewasaan semacam itu adalah yang terbaik yang pernah dilihat Kincuan. Secara keseluruhan, ini adalah wanita yang bisa membuat pria manapun mati di bawah bunga peoni. Sepasang matanya yang mempesona berkabut, dan satu tatapan padanya sepertinya bisa membuat seseorang tenggelam tidak bisa keluar. Namun, Kincuan dapat melihat bahwa kekuatan wanita ini jauh lebih tinggi daripada Lang Jing dan yang lainnya. Faktanya, Kincuan bahkan tidak bisa memastikan kekuatannya yang sebenarnya. Mata wanita itu berbinar saat melihat Kincuan. Fisik Kincuan sangat menarik baginya, dan di atas itu, Kincuan mengeluarkan tiga medali perak pembebasan maut sekaligus. Orang harus tahu bahwa pada level ini, medali perak pembebasan kematian adalah keberadaan yang sangat berharga. Dengan medali perak pembebasan kematian, seseorang dapat mencoba untuk menerobos dan melewati kesengsaraan hidup dan mati, sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Kekuatan adalah segalanya. Tria muda ini melelang deat Exemption Silver Medallion untuk kristal abadi atau Heavenly Star Silver. Kemudian, hampir pasti pemuda ini memiliki sarana untuk membuat medali perak pembebasan maut. Sepertinya para tetua mampu melakukannya. Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Wanita itu tersenyum. Suaranya rendah dan sedikit serak, tapi terlalu menyenangkan untuk didengarkan. Hanya mendengarkan suaranya membuat tulang seseorang terasa seperti akan meleleh. Nama keluarga saya adalah Kin. Tuan Kin, senang bertemu dengan Anda. Bisakah saya membelinya secara langsung? Sebutkan harga tetap. Wanita itu berkata, Kincuan merenung sejenak, kamu ingin membelinya dengan kristal abadi. N, aku sudah menabung beberapa tahun terakhir, aku seharusnya bisa membelinya. Wanita itu tersenyum. Sebenarnya, aku bisa menjual semuanya kepadamu, tapi berapa banyak kristal abadi yang kamu miliki? Kincuan bertanya, 5 ribu. Wanita itu berkata, Harga awal adalah seribu kristal abadi per medali, tapi ini hanya harga awal. Orang harus tahu bahwa beberapa orang rela bangkrut demi medali perak pembebasan kematian. Meskipun seribu kristal abadi bukanlah jumlah yang kecil, selain meningkatkan harta, itu tidak banyak berguna. Kristal abadi tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Para ahli dengan kekuatan yang sama akan memiliki satu atau dua keping, dan beberapa bahkan memiliki sepuluh, dua puluh, atau bahkan seratus kristal abadi. Namun, tidak mudah mengumpulkannya. Jika seseorang benar-benar ingin mengumpulkannya, mereka harus membayar harga yang lebih tinggi. Lagi pula, wanita itu adalah pemilik rumah lelang prajurit hitam, jadi berbeda. Ketika dia mengatakan 5 ribu kristal abadi, Kincuan hampir melompat keluar dari kulitnya. Terlalu sulit bagi Kincuan untuk mengumpulkan 5 ribu kristal abadi. 5 ribu kristal abadi, kesepakatan. Kata Kincuan. Wanita itu terkejut. Lalu, berapa banyak medali perak pembebasan maut yang akan kau berikan padaku? Berapa banyak yang kamu mau? Kincuan tersenyum. 2. Sebenarnya, jika kamu melelangnya, aku merasa akan sulit untuk menjualnya seharga 5 ribu kristal abadi. Alasan utamanya adalah tidak banyak orang yang dapat mengumpulkan begitu banyak kristal abadi. Wanita itu berkata. Aku akan memberimu 3, tapi aku harap bos bisa mengawasi Celestial Silver untukku. Aku tidak akan meremehkanmu. Selama kamu bisa menghasilkan 15 Celestial Silver Medallions, aku bisa memberimu komisi 1 kematian. Medali perak pengecualian, kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Mata wanita itu berbinar. Ini adalah rumah lelangnya, dan yang terbesar saat itu. Tidak akan sulit untuk mengumpulkan Celestial Silver. Belum lagi, dia akan membantunya mengumpulkannya. Secara alami, dia akan menjadi orang yang membayar harganya. Kalau begitu, gadis kecil ini berterima kasih pada Tuan Kin. Wanita itu berkata dengan gembira, matanya yang indah melengkung menjadi bulan sabit. Sepasang mata licik itu menjadi semakin memikat. 1426. Setelah mencapai kesepakatan, Kincuan meninggalkan tiga medali perak dan memberinya dua lagi untuk membantunya mengumpulkan perak bintang surga. Adapun Kincuan, dia memperoleh lima ribu kristal surgawi. Wanita itu yakin bahwa Kincuan pasti memiliki cara untuk membuatnya, jadi dia secara pribadi mengirim Kincuan pergi. Tuan Kin, kapan Anda bebas? Saya ingin mentraktir Anda makan. Wanita itu tersenyum. Kincuan tersenyum? Mari kita bicarakan di lain hari, saya sibuk hari ini. Oke, kalau begitu saat kamu tidak sibuk. Wanita itu tersenyum. Secara alami, dia tahu bahwa ini adalah alasan tetapi dia tidak menyangka suatu hari seorang pria akan menemukan alasan untuk menolaknya. Dia jelas tentang kemampuan dan daya tariknya pada pria. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu berdarah panas dan tidak kehilangan ketenangannya sama sekali. Apakah dia tidak cukup menawan? Dia tidak percaya bahwa Kincuan memiliki masalah dengan tubuhnya. Tubuhnya sangat langka dan dia adalah pria di antara pria. Pada saat ini, Kincuan sudah kembali ke Saint-Gate. Sekarang dia ingin meningkatkan hartanya, yang pertama tentu saja adalah Buddha Dewa Lima Elemen. Dia bisa meningkatkannya ke level delapan. Seribu kristal surgawi. Dia membutuhkan seribu. Ini menyebabkan mulut Kincuan berkedut tetapi dia masih bisa menerimanya. Apalagi, jadi bagaimana jika dia tidak bisa menerimanya? Dia punya lima ribu sekarang dan dia dianggap kaya. Meningkatkan. Sang Buddha Dewa memancarkan cahaya kemasan yang terang dan berhasil naik ke level delapan. Pada level tujuh, dia memiliki satu kemampuan lagi, Buddha Light Shine. Kali ini, dia memiliki satu kemampuan lagi. Dewa Buddha berbelas kasih. Kemampuan ini bisa melindungi banyak orang dan mengurangi kerusakan yang mereka terima. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah hal yang baik. Itu bisa meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan kecepatan. Ini semua adalah hal yang baik karena mereka dapat secara langsung mengubah hasil pertempuran. Buddha Dewa itu sendiri naik level dan kekuatan yang dipancarkannya bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, itu memungkinkan Kincuan untuk sepenuhnya menstabilkan wilayahnya sebagai yang maha kuasa. Terutama karena dia telah mencapai level baru, menstabilkan wilayahnya adalah hal yang paling penting. Meskipun tidak seperti level bumi yang paling dasar, itu masih merupakan fondasi dari setiap level dan masih sangat penting. Harta karun Buddha Dewa naik level, mencapai level 8. Kincuan mengeluarkan batu mata formasi binatang dewa, yang juga membutuhkan seribu kristal surgawi. Kristal abadi digunakan untuk meningkatkan harta. Kincuan seharusnya tidak merasa sakit hati. Dia seharusnya bahagia, naik tingkat. Batu mata formasi binatang suci juga telah mencapai tingkat ke-8. 2.000 kristal abadi turun sekaligus. Kincuan mengeluarkan bendera abadi 5 elemen. Harta karun ini sangat penting bagi Kincuan saat ini. Segala sesuatu selain, hanya teknik melarikan diri gerbang surga sudah cukup. Selain itu, bendera abadi 5 elemen dapat meningkatkan kekuatan 5 elemen Kincuan. Sekarang dia memiliki tujuh level, peningkatannya sangat besar. Dengan seribu kristal abadi, bendera abadi 5 elemen juga telah mencapai tingkat ke-8. Ada satu lagi teknik pelarian gerbang surga, yang membuat Kincuan sangat bahagia. Selanjutnya, Kincuan merasa bahwa dia dapat meningkatkan diagram Yin-Yang. Berkali-kali, dia merasakan manfaat dari diagram Yin-Yang, seperti menyembuhkan luka dan mengubah tubuh. Selain itu, dia memiliki Yin-Yang Dao dan benih api Yin-Yang. Diagram Yin-Yang adalah harta tertinggi dan manfaatnya tak terbayangkan. Tapi sekarang, diagram Yin-Yang hanya berada di level ke-5. 2000 kristal abadi langsung meningkatkan diagram Yin-Yang ke tingkat ke-8. Uh! Kincuan merasakan seluruh tubuhnya bersih. Yang Maha Kuasa memiliki dua alam. Selain itu, kekuatan Dewa Yin-Yang di tubuhnya telah meningkat pesat. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, hartanya paling banyak bisa mencapai tingkat ke-8. Maha Kuasa tidak memiliki kesengsaraan hidup dan mati di setiap alam kecil. Dikatakan bahwa setelah mencapai ketinggian tertentu, setiap alam akan mengalami kesengsaraan hidup dan mati. Kincuan merasa kulit kepalanya mati rasa hanya dengan memikirkannya. Dia ditinggalkan dengan seribu kristal abadi terakhir. Kincuan tiba-tiba teringat pagoda tujuh tingkat Zen-Yang Dia menggunakan 500 kristal abadi untuk meningkatkannya ke level ke-7. Ketinggian pagoda Zen-Yang Tujuh tingkat adalah tujuh tingkat. Secara alami, seseorang dapat melampaui level ke-7. Pada prinsipnya, seseorang dapat memiliki banyak level selama seseorang dapat menemukan sesuatu untuk meningkatkan harta karun tersebut. Menggunakan kristal abadi sekarang mungkin tidak dapat meningkatkan harta di masa depan, atau mungkin membutuhkan kristal abadi dalam jumlah yang mengerikan untuk mengakumulasi dan meningkatkan harta. Tingkat ke-7 Pagoda tujuh lantai Zen-Yang Sian tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi dengan peningkatan jiwa Pagoda, tingkat keberhasilan kejutan jiwa telah meningkat dari dua kali menjadi tiga kali, meningkatkan tingkat keberhasilan sebanyak tiga kali. Waktu dalam sekejap, hanya tersisa 500 kristal abadi dari 5 ribu. Namun, itu semua sepadan. Ini akan sangat membantu Saint Martial Meat yang akan datang. Setelah berjalan keluar, dia merasa segar kembali dan seluruh tubuhnya terasa berbeda. Lang Yuan tidak jauh. Kincuan berjalan mendekat dan memeluk pinggangnya dari belakang. Lang Yuan bergidik. Aroma yang akrab itu membuatnya merasa lebih nyaman. Dia bersandar ke pelukan Kincuan dan tidak mengatakan sepatah katapun. Apa yang Anda pikirkan, Yuan Yuan? Kincuan berbisik di telinganya. Nafas yang dia hembuskan mendarat di telinganya, yang seindah batu giyok, dan segera menjadi merah muda dan lembut. Lang Yuan sudah kebal terhadap alamat Kincuan. Pria ini bisa memanggilnya apa saja. Tidak ada apa-apa. Yuan Yuan kecil, kamu bohong. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah semuanya berkembang ke arah yang terbaik sekarang? Kamu seharusnya bahagia, kata Kincuan. Ya, aku tahu. Jangan terlalu lembek. Aku tidak tahan, kata Lang Yuan. Kenapa kamu tidak menelponku? Kincuan tersenyum licik. Lang Yuan tersipu. Aku tidak bisa menelponmu. Ayo, sayang, panggil aku. Kincuan dipandu. Lang Yuan memeluk leher Kincuan dan memanggilnya bayi dengan suara yang sangat lembut. Kincuan merasa luar biasa. Dia merasakan sensasi dingin dari atas kepalanya, menuruni tulang belakang hingga tulang ekornya, dan kemudian menyebar ke anggota tubuhnya. Setengah bulan telah berlalu tanpa disadari. Mereka harus pergi dua hari sebelumnya, jadi mereka harus pergi hari ini. Kali ini, ada lebih dari sepuluh orang, termasuk Lang Tong. Lang Yuan secara alami kembali juga. Setelah rombongan siap, mereka menggunakan susunan teleportasi untuk menuju ke Kota Suci. Kota Suci. Saat mereka memasuki Kota Suci, mereka merasakan aura yang kuat. Dibandingkan dengan Kota Naga Raksasa dan Kota Lang Yuan, itu setidaknya setingkat lebih tinggi. Sisanya serupa, tetapi ada sedikit persona di sini. Itu membuat seluruh tempat terasa lebih tinggi. Kota Suci adalah keberadaan terbesar. Itu adalah gerbang suci dan gerbang utama di area ini. Namun, tidak ada yang tahu jika ada gerbang suci lain yang lebih kuat dari yang ada di sini. Kincuan tidak dapat menghubungi mereka saat ini. Mereka menuju gerbang suci. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak orang. Lang Tong mengenal banyak dari mereka dan tahu bahwa mereka berasal dari cabang gerbang suci. Kincuan hanya memiliki 30 hingga 50 orang di sisinya, tetapi orang yang mereka temui setidaknya memiliki 100 orang. Namun, kualitas pasukan lebih penting daripada kuantitas. Angka tidak bisa memutuskan hasilnya. Mereka tiba di gerbang suci pada siang hari. Itu adalah sekte besar dengan sejarah puluhan ribu tahun. Kincuan bisa merasakan akumulasi waktu ketika dia berdiri di pintu masuk gerbang suci. 1427 Sekte besar memang berbeda. Kincuan dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukan karena sekte tersebut menempati area yang luas atau bangunannya tinggi. Yang utama adalah aura dan fondasi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh, tapi itu benar-benar ada. Gerbang utama gerbang suci tidak terletak di gunung, tetapi di tengah kota suci. Namun, dibangun di lokasi yang lebih tinggi, dan gerbang suci dapat dilihat dari jauh. Ada tangga batu panjang yang mengarah langsung ke gerbang utama gerbang suci. Saat ini, ada orang-orang dari gerbang utama gerbang suci yang datang untuk menyambut orang-orang dari cabang-cabang gerbang suci. Semua orang berasal dari sekte yang sama, dan saat mereka bertemu satu sama lain, mereka tampak sangat dekat. Namun, hanya hati mereka yang tahu apakah ini masalahnya atau tidak. Setiap orang tidak memiliki ikatan keluarga, dan tidak jarang keluarga kerajaan saling membunuh. Terlebih lagi, orang-orang ini berasal dari sekte yang sama, dan mereka semua adalah sekte independen. Apa yang terjadi pada Lang Tong dan Lang Jing membuktikan banyak hal. Demi keuntungan dan ambisi, mereka rela melakukan apa saja. Cabang lainnya diterima dengan hangat. Namun, tidak ada yang tertarik dengan gerbang suci Lang Yuan. Semua orang diberi halaman kecil, tetapi tidak ada yang ditugaskan ke gerbang suci Lang Yuan. Siapapun dengan mata yang tajam akan dapat menebak apa yang sedang terjadi. Seseorang sengaja mengincar gerbang suci Lang Yuan untuk mempermalukan mereka dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Ekspresi Lang Tong menjadi jelek. Dia berjalan dan menghentikan seorang pria yang bertanggung jawab. Kami sudah menunggu begitu lama. Di mana kami akan tinggal? Pria itu memandang Lang Tong dan tersenyum. Aku sibuk di sini. Kamu bisa mencari yang lain nanti. Pria itu tersenyum dan pergi untuk membuat pengaturan untuk yang lain. Kincuan tersenyum dan berkata kepada pamannya, jangan khawatir, ayo istirahat sebentar. Kincuan mengeluarkan gubuk kayu dan memasukinya untuk beristirahat. Yang lainnya mengikuti. Dalam sekejap, puluhan gubuk kayu didirikan. Semua orang mengatakan bahwa anak nakal kecil sulit untuk dihadapi, tetapi mereka tahu bahwa seseorang pasti telah memberi tahu mereka sebelumnya. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan begitu berani. Selain pangeran suci, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Namun, ini adalah sekte, dan mereka tidak bisa bergerak. Jika mereka melakukannya, mereka akan mendekati kematian. Jika mereka melakukannya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap pangeran suci. Gubuk kayu langtong tidak berguna. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan berada di eselon atas jindong. Apa? Pondok kayu. Ekspresi pangeran suci menjadi jelek. Ya, lupakan saja. Pergi dan aturlah untuk mereka. Orang suci itu menggosok kepalanya dan berkata, pengaturan dibuat untuk kincuan dan yang lainnya. Kali ini, tidak ada lagi masalah. Hari ini, semua orang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Besok, pendaftaran akan dimulai. Selama mereka berpartisipasi dalam pertemuan bela diri, mereka harus mendaftar. Lang Yuan gelisah. Ini karena orang tua Lang Yuan mungkin dipenjara di sini, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka dipenjara. Kincuan punya ide. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu menemui paman dan bibi. Mata Lang Yuan berbinar, benarkah? Tentu saja. Ayo pergi. Kincuan tertawa. Dia memanggil beruang naga emas tanah dan terjun ke tanah. Sekarang beruang naga emas tanah telah mencapai alam maha kuasa, kemampuannya menjadi lebih kuat. Itu adalah anak kesayangan bumi, dan kemampuannya untuk bergerak melalui bumi bahkan lebih kuat sekarang. Itu bisa bergerak melalui bumi seperti ikan di air. Sebelumnya, Kincuan telah menggunakan mata ilahi emasnya untuk memindai gerbang Sein. Dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan menakutkan dari mata ilahi emas, dia tidak terlalu khawatir untuk memindai beberapa ahli. Bahkan jika dia melakukannya, masih mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari indera ketuhanannya. Kali ini, dia benar-benar menemukan mereka. Ini adalah ruang rahasia, ruang bawah tanah. Itu terbuat dari logam khusus dan memiliki jimat khusus di bagian luarnya. Tempat ini berada di arah barat laut. Alasan mengapa dia bisa memastikan bahwa mereka adalah orang tua Langyuan adalah karena penampilan mereka. Jika pasangan parubaya itu bukan orang tua Langyuan, dia benar-benar bisa membenturkan kepalanya ke dinding. Keduanya menuju ke tujuan mereka. Perjalanannya sangat mulus. Kincuan harus menyelamatkan orang tua Langyuan. Ayah Langyuan pernah menjadi orang suci dan secara alami memiliki kekuatan yang begitu besar. Namun, kultifasinya mungkin telah lumpuh sekarang. Orang suci telah menggunakan metode licik untuk menang, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan ayah Langyuan menjalani kehidupan yang baik. Dia tidak takut melumpuhkan mereka. Kincuan memiliki keterampilan medis yang mengerikan dan dapat memulihkannya. Ketika saat itu tiba, dia bisa sedikit rileks. Dia lebih suka berdiri di belakang raksasa dan tidak menyerang di depan. Itu terlalu melelahkan. Jimat itu mudah. Namun, bahan khusus ini tidak bisa dibuka. Kincuan menyuruh tikus intan untuk menggigitnya, tetapi tidak berhasil juga. Ini adalah tikus intan, dan giginya mengerikan. Namun, itu masih belum cukup. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar. Dia memanggil bayi naga. Tubuh bayi naga bersinar dengan cahaya kemasan. Setelah menerima pesanan Kincuan, pesanan langsung dikirim. Apa yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa logam yang tidak dapat dilakukan oleh tikus intan dimakan langsung oleh bayi naga. Dalam waktu singkat, sebuah lubang besar dimakan. Kincuan dan Lang Yuan secara alami melihat orang tua Lang Yuan. Bayi naga itu masih makan. Namun, Lang Yuan bergegas dengan penuh semangat. Ayah ibu. Sebenarnya pada saat ini, pasangan parubaya itu juga melihat Lang Yuan. Mereka tertegun tak percaya. Wanita cantik dari pasangan parubaya itu memeluk putrinya dengan penuh semangat. Yuan-er, kenapa kamu di sini? Bu, bu, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Lang Yuan berlinang air mata. Kincuan berdiri di samping. Pada saat ini, pria parubaya itu memandang Kincuan dan tersenyum. Kamu pasti Kincuan. Paman, halo, saya Kincuan. Kincuan menggaruk kepalanya dan menyapa dengan malu-malu. Sangat bagus. Pria itu memandangi bayi naga yang sedang memakan logam misterius itu dan menatap Kincuan dengan ekspresi aneh. Ini milikmu. Kincuan, ya, peliharaanku. Yuan-er, Paman, Bibi, ayo tinggalkan tempat ini dulu, kata Kincuan. Oke. Bayi naga sudah selesai memakan Sangkar. Itu menepuk perutnya dan menggantung di tubuh Kincuan dengan cara yang mengemaskan untuk tidur. Mata Lang Yuan juga berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang begitu imut. Mereka berempat mengendarai Air 10 Gold Dragon BR kembali ke halaman mereka. Kultifasi pria itu telah hancur. Namun, dia tidak terlihat kecewa sama sekali. Dia sangat senang melihat putrinya dan Kincuan. Kincuan, terima kasih telah merawatnya. Pria itu tersenyum. Paman, kamu terlalu baik. Yuan-er adalah kekasihku. Aku bisa melakukan apa saja untuknya, kata Kincuan. Wajah Lang Yuan memerah. Kincuan, saat kita kembali, aku akan melamar Paman dan Bibi. Kincuan tersenyum. Pasangan parubaya itu hanya tersenyum pada Kincuan dan Lang Yuan tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, orang suci itu muncul di ruang rahasia bawah tanah. Dia terkejut menemukan bahwa kandang itu kosong. Sangkar wajah telah hilang. Ini adalah sangkar yang terbuat dari logam naga emas murni. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi. Siapa yang tahu bahwa dia telah memenjarakan Lang Ji di sini? Siapa yang memiliki kekuatan gaib yang begitu besar untuk menyelamatkan Lang Ji? 1428 Lang Tong secara alami senang melihat kakak keduanya. Keduanya secara alami memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Lang Jing secara alami memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi ayah dan putranya sudah meninggal. Ini juga alasan mengapa Kincuan tidak melakukannya sendiri. Meski ayah dan anak itu pantas mati, sebaiknya Lang Tong melakukannya sendiri. Dia adalah kakak laki-laki, dan untuk keluarga dan keadilan, dia pantas mati. Sampai batas tertentu, Lang Jing bukanlah saudara mereka melainkan musuh. Lang Yuan sangat senang orang tuanya keluar. Kakak kedua, kultifasimu. Lang Tong berkata dengan menyesal. Tidak, saya puas bisa keluar dan melihat putri saya dengan baik. Hal-hal lain tidak penting, Lang Ji berkata dengan murah hati. Apa yang dia katakan itu benar. Dia sangat puas dengan Kincuan. Dengan Kincuan merawat putrinya untuknya, dia merasa nyaman. Pria muda ini tidak sederhana. Lang Yuan menatap ayahnya dan merasa sedih. Ayahnya adalah orang yang begitu sombong. Dia pernah menjadi putra orang suci, tetapi sekarang dia hanya bisa seperti orang normal. Untuk seorang seniman bela diri yang kuat, ini merupakan pukulan fatal. Itu lebih buruk daripada dibunuh. Ayah, Lang Yuan memeluk lengan Lang Ji dan menatapnya dengan prihatin. Oke, ayahmu telah melalui banyak hal dan melihat dunia yang makmur ini. Dia lelah setelah bertahun-tahun, tidak buruk menjadi orang normal. Lang Ji tersenyum. Yuan R, jangan khawatir, kultifasi paman bisa dipulihkan. Kincuan menghibur Lang Yuan. Lang Yuan tertegun. Dia benar-benar ingin mempercayai Kincuan, tetapi untuk memulihkan kultifasi orang yang lumpuh, terutama yang sengaja dilumpuhkan, terlalu sulit. Lang Ji juga tertegun. Dia menatap Kincuan. Lagi pula, benar-benar tidak terbayangkan untuk memulihkan kultifasi orang yang lumpuh. Itu bisa dipulihkan. Kincuan berkata dengan serius. Benar-benar, Lang Yuan bertanya dengan heran. Tentu saja, aku tidak akan membohongi Yuan R ku. Kincuan tersenyum. Lang Yuan tersipu dan memelototi Kincuan. Dia sedikit malu dipanggil Yuan R di depan orang tuanya. Lang Ji tersenyum senang dan menatap Kincuan. Haha, anak muda, sangat bagus. Tidak masalah kamu bisa sembuh atau tidak. Aku hanya berharap kamu bisa memperlakukan putriku dengan lebih baik. Kincuan menganggup dengan serius. Selama aku masih hidup, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Aku akan memperlakukannya sebagai mutiar aku, sama sepertimu. Haha, bagus. Aku lega mendengarnya, kata Lang Ji. Senior, kata-katamu terlalu menakutkan. Bukankah itu hanya basis kultifasi yang lumpuh? Bukannya aku belum pernah membantu orang lain pulih sebelumnya. Dan Tianmu yang hancur bukanlah apa-apa. Paling-paling, itu akan memakan waktu satu bulan. Kompetisi ini akan berlangsung selama satu bulan. Pada saat kompetisi selesai, senior seharusnya sudah pulih sepenuhnya, kata Kincuan sambil tersenyum. Kau yakin tidak bercanda? Lang Ji menatap Kincuan dengan penuh semangat. Yuan, R tahu tentang keterampilan medis saya. Setidaknya, saya belum pernah melihat orang dengan keterampilan medis yang lebih baik dari saya, kata Kincuan. Ayah, Kincuan adalah seorang dokter yang saleh. Saat itu, saya juga kehilangan kultifasi saya dan Kincuan yang memulihkannya. Meskipun kondisi Anda lebih buruk dari saya, jika Kincuan mengatakan itu mungkin, maka itu pasti mungkin. Mata Lang Yuan berbinar dan dia memikirkan situasinya sendiri. Juga kehilangan kultifasinya. Dia sudah melupakannya sebelumnya. Lang Ji tersenyum. Dia sangat senang. Tunggu aku. Demi keamanan, saya akan menyiapkan formasi mantra di sini. Untuk berjaga-jaga, jangan tinggalkan tempat ini sampai kultifasi paman pulih. Kincuan telah menyiapkan formasi susunan yang kuat di halaman kecil. Dia bahkan telah merilis binatang pemakan Array Rilem Maha Kuasa untuk melindunginya. Baru saat itulah Kincuan mulai membantu Lang Ji memulihkan kultifasinya. Pada hari pertama, dia merekonstruksi dantiannya. Pertama kali di hari pertama adalah yang paling penting. Semua hal tumbuh dao Kincuan dan yang lebih penting, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ini adalah hal yang baik. Benih surgawi di tubuhnya benar-benar menunjukkan kekuatan yang kuat dan memungkinkan dantian Lang Ji pulih setengahnya. Sekarang, Lang Ji tampak seperti sudah pulih sepenuhnya. Tapi dalam waktu setengah bulan, dia tidak bisa berkultifasi dan tidak bisa melawan siapapun. Dia tidak bisa menggunakan energi di dantiannya dan harus perlahan-lahan beristirahat dan memelihara energinya. Belum lagi setengah bulan, itu akan menjadi kejutan besar baginya untuk pulih dalam beberapa dekade. Ini karena dia sudah siap. Atau lebih tepatnya, dia putus asa dan tidak berpikir untuk pulih. Sekarang Kincuan membantunya pulih, dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam sebulan. Kemampuannya hanya mengejutkan. Ini juga menghidupkan kembali harapan Lang Ji. Semua ini karena orang suci itu menyakitinya. Dia adalah seorang pria. Sebelumnya, dia putus asa karena tidak ada harapan. Tapi sekarang ada harapan, dia harus membalas dendam. Dia yakin bahwa selama kekuatannya bisa pulih. Ini adalah kejutan yang tak terduga, jadi suasananya sangat bagus. Semakin Lang Ji dan suaminya memandang Kincuan, semakin mereka menyukainya. Yang terpenting, putri mereka menyukainya. Itu adalah hal yang paling penting. Pada hari kedua, Kincuan dan yang lainnya mendaftar. Sepanjang hari. Setelah pendaftaran, mereka tidak dibagi menjadi beberapa kelompok. Bagaimanapun, kompetisi pemecah sekte ini dibagi menjadi sekte yang berbeda. Mereka yang berkinerja baik bisa menjadi calon orang suci. Sesekali, calon orang suci akan tersingkir dalam sebuah kompetisi. Ada sejumlah calon orang suci, dan calon orang suci hanya memiliki satu tujuan, memberi orang suci rasa bahaya. Calon orang suci hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk menggantikan orang suci. Di hari ketiga. Di pagi hari, Kincuan bangun dan memukul God Forging Hammer di halaman. Dia dalam suasana hati yang baik karena Lang Ji diselamatkan. Keinginan Lang Yuan terpenuhi. Awalnya, Kincuan merasa butuh waktu lama. Dia tidak menyangka tahap awal akan begitu mulus. Dengan peningkatan kekuatan, mata dewa emas, beruang naga emas bumi besar, dan bayi naga, akan sangat sulit bagi Kincuan untuk keluar dari sangkar logam khusus itu. Ketika matahari tinggi di langit, banyak orang muncul di tempat latihan Seinget. Namun, setiap orang memiliki kam mereka sendiri. Ada puluhan hingga ratusan orang berdiri bersama. Ada beberapa kota di sekitarnya, dan ada puluhan ribu orang. Bahkan ada lebih banyak orang di sekte utama. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan besar yang memerintah suatu wilayah. Seorang pria dewasa berjalan ke tempat latihan. Tenang, pertemuan bela diri Seinget akan segera dimulai. Kami akan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Melumpuhkan atau membunuh dengan sengaja tidak diperbolehkan. Akan ada banyak jenis pertempuran, seperti satu orang, lima orang, dan banyak orang. Kami akan mulai dengan satu orang, dan mereka yang naik akan melawan tiga putaran. Mereka yang kalah tiga putaran akan tersingkir, dan mereka yang menang tiga putaran akan maju ke putaran berikutnya. Atau dua putaran akan ditentukan oleh para hakim. Ada sepuluh juri, lima di antaranya berasal dari Gerbang Sein, dan lima lainnya berasal dari cabang Gerbang Sein di lima kota terkuat. Ada satu orang di antara para juri yang membuat kincuan sangat penasaran. Karena orang itu adalah orang suci. 1429. Pangeran Suci adalah salah satunya. Mereka yang bisa duduk di dewan juri tentu saja adalah orang-orang dengan identitas luar biasa. Status Pangeran Suci sangat tinggi di Gerbang Suci. Bahkan para tetua tidak berani meremehkan Pangeran Suci. Lagipula, dia memiliki peluang besar untuk menjadi Master Gerbang di masa depan. Namun, ada juga situasi lain. Misalnya, kata kudus terlalu lemah. Hanya masalah waktu sebelum diganti. Secara alami, beberapa orang yang cakap tidak akan begitu akomodatif. Jarak antara Pangeran Suci dan Master Gerbang sangat jauh, jauh tak terbayangkan. Alasan utamanya adalah butuh waktu lama, dan apapun bisa terjadi. Kecuali itu adalah seorang jenius yang menentang surga, seorang Pangeran Suci yang mengerikan. Orang seperti itu bisa saja naik ke posisi Master Gerbang sejak lama. Sekarang, ini pertarungan satu lawan satu. Aku sudah menyatakan peraturannya. Mari kita mulai. Setelah keheningan sesaat, seorang pria berjalan. Saya Wang Yiksu dari Clear Sky City. Kakak mana yang ingin bertukar petunjuk dengan saya? Saya bukan ahlinya, jadi mohon bermurah hati dan mari bertarung secara seimbang. Pria itu menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Tawa pecah. Wang Yiksu benar, tapi ada orang yang suka menentangnya. Biarkan aku. Saat suara itu memudar, seorang pria muda berjalan. Itu Tuan Muda dari Resistance Wind City. Dia sangat kuat. Tentu saja, Resistance Wind City adalah salah satu dari lima kota teratas di Kota Suci. Lihatlah panel juri, salah satunya dari Resistance Wind City. Jika Tuan Muda ini begitu kuat, mengapa dia ingin naik? Bukankah dia mengatakan bahwa itu akan dicocokkan secara merata? Apakah kamu sakit? Apapun yang dia katakan adalah benar. Jika dia meminta Anda untuk mengaku kalah, apakah Anda ingin mengaku kalah? Wajah Wang Yiksu berubah pucat saat melihat pemuda itu. Namun, dia tidak punya pilihan. Mereka tidak berada di level yang sama, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Mengakui kekalahan adalah aib bagi seorang kultifator. Apakah kamu akan mengaku kalah atau melawan? Pukulan dan tendangan diam. Jangan tersinggung jika aku melukaimu. Tuan Muda tersenyum. Ini adalah ancaman. Wajah Wang Yiksu menjadi jelek. Reputasi Tuan Muda ini tidak baik, dan dia adalah anak yang hedonis. Namun meski begitu, dia jauh lebih kuat darinya. Saya seorang kultifator. Saya tidak akan mundur bahkan jika saya mati. Wang Yiksu membusungkan dadanya. Tuan Muda mencibir, bagus, kamu punya nyali. Saya harap kamu tidak mengaku kalah nanti. Suwa. Pertempuran dimulai. Bang. Hanya dengan satu gerakan, Wang Yiksu dikirim terbang. Dia berguling-guling di tanah seperti labu, darah menetes dari sudut mulutnya. Wang Yiksu juga merasa pahit di hatinya. Dia memiliki mulut yang murah. Mengapa dia mengucapkan kata-kata itu? Bukankah lebih baik bertarung saja? Dengan begitu, dia bisa mengaku kalah. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mengakui kekalahan tidak akan memalukan, dan keadaan pikirannya tidak akan terpengaruh. Sekarang sulit untuk melepaskan harimau itu. Banyak orang di bawah tidak tahan untuk menonton ini. Pada akhirnya, Wang Yiksu dipukuli hingga pingsan. Namun, pangeran kecil dari Resistance Wind City tidak berhenti sampai dia diteriaki untuk berhenti. Jika aku cukup kuat, aku pasti akan memberinya pelajaran. Lupakan saja, ada alasan mengapa Tuan Muda Kota Angin perlawanan begitu arogan. Oh, apa alasannya? Dia salah satu orang suci. Kali ini, dia di sini untuk memukuli beberapa orang. Ayo, Anjin, ayo berkompetisi. Seorang pria berjalan. Haha, akan ada pertunjukan yang bagus. Apa yang salah? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu siapa yang ada di atas panggung? Jian Ming dari Kota Pedang Willow. Benar, kalau begitu kamu harus mengenal salah satu calon orang suci. Oh, aku mengerti. Pedang Iblis, yang konon memiliki peluang besar untuk menggantikan orang suci. Benar, Jian Ming dan Swat Demon sama-sama dari keluarga Jian Swat Willow City. Pangeran Anjin dari Resistance Wind City memandang Jian Ming dan tersenyum dingin. Dia berjalan ke bawah, aku baru saja selesai bertarung dan tidak punya waktu untuk mengganggumu. Pengecut, kamu hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah. Sungguh lelucon. Jian Ming mencibir dengan jijik. Langkah kaki Anjin terhenti. Secara alami, pria manapun tidak akan bisa menerimanya. Tidak ada yang mau disebut pengecut. Alasan mengapa Wang Yik Su mengertakkan gigi dan bertahan adalah karena dia tidak ingin disebut pengecut. Apalagi Anjin, dia berasal dari keluarga besar dan jika dia tidak melakukan apa-apa setelah disebut pengecut, dia mungkin akan dihukum ketika kembali ke rumah. Karena itu, dia berhenti diam-diam. Tidak apa-apa dipukuli. Di antara seniman bela diri, tidak memalukan kalah, kalah, atau terluka. Namun, tidak berani melawan, tidak berani melawan bahkan setelah dimarahi. Menelan penghinaan dan menjadi pengecut adalah hal yang paling memalukan. Jika seseorang dikejar dan ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, itu normal bagi seseorang untuk melarikan diri. Dalam tantangan seperti itu, jaraknya tidak besar, terutama ketika status kedua keluarga itu serupa. Jika seseorang tidak menerima tantangan itu, itu akan sangat memalukan. Anjin mengertakkan gigi dan hanya bisa bertarung. Di panel juri, ekspresi orang suci itu sama, tetapi matanya dingin. Pertempuran dimulai, pedang Jian Ming seperti naga yang keluar dari lautan. Itu sangat cepat dan memiliki ritme misterius. Keluarga Jian Swat Willow City terkenal dengan pedang mereka. Mereka mengolah Willow Brushing God Swat. Willow Brushing God Swat fokus pada fokus, lalu kecepatan, lalu gerakan, dan akhirnya kekuatan. Anjin tidak bisa mengatasinya sama sekali. Pupu. Pedang itu seanggun naga, auranya seperti pelangi, kecepatannya seperti kilat, dan ketajamannya seperti naga yang terbang tinggi. Mata Kincuan berbinar, pencapaian Jian Ming di pedang dao tidaklah buruk. Palu pedang penempaan dewa bisa disebut pedang atau palu. Kincuan melihat pedang dao orang itu dan pikirannya menyala. Pedang itu seperti naga yang berenang, memiliki kecepatan, gerakan, dan kekuatan. Kincuan memiliki semua ini, dan Kincuan percaya bahwa dia bisa menggunakannya lebih baik darinya. Dia hanya tidak berpikir bahwa dia bisa menggunakan metode ini untuk menggabungkan mereka ke dalam palu penempaan dewa Yin Yang. Kekuatan itu pasti tidak bisa diremehkan. Kincuan sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya. Itu juga bermanfaat untuk melihat orang lain bertarung. Bahkan jika itu adalah seseorang yang lebih lemah darinya, terkadang dia bisa mendapatkan banyak inspirasi. Ang Jin terus-menerus mengeluarkan darah dari pedang Jian Ming. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Saya mengaku kalah, Ang Jing mengaku kalah. Pertarungan keduanya sebenarnya untuk memaksa pihak lain mengaku kalah. Bagus, pertarungan bagus, Jian Ming, kerja bagus. Itu bagus, Ang Jin benar-benar pantas dipukuli. Lebih baik jika dia lumpuh. Jian Ming dinyatakan sebagai pemenang. Pada saat ini, orang lain berjalan. Ekspresi semua orang menarik. Itu adalah pria besar, gendut yang tampak ganas. Tingginya setengah dari orang normal dan tubuhnya yang tebal berbentuk bulat seperti tangki air besar. Dia memegang pedang raksasa di tangannya. Pedang ini sangat besar, panjang 3 meter, lebar satu kaki, dan setebal kepalan tangan. Ini seseorang dari An Family di Resistance Wind City. Keluarga dan keluarga Jian berkelahi. Apa yang aneh tentang itu? Selalu seperti ini. Namun, bisakah lemak ini mengalahkan Jian Ming? 1430 Jian Ming sangat gesit. Gendut ini terlihat sangat canggung dan dia seharusnya tidak menjadi lawannya. Mungkin bukan itu masalahnya. Gendut ini tahu bahwa Jian Ming gesit. Aku pernah melihatnya bertarung tapi dia masih muncul. Apa artinya? Seseorang balas. Itu benar. Mengapa dia naik mengetahui bahwa dia bukan lawannya? Sejak dia naik, maka dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Mata orang dari sebelumnya menyala. Jian Ming memandangi lemak itu. Si gendut hanya tersenyum jujur. Dia memiliki senyum konyol seperti itu, sederhana dan jujur, tetapi dia terlihat ganas. Dia gendut ganas, dan senyum konyol semacam ini membuat orang merasa ketakutan. Jian Ming memandangi lemak itu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kamu bersenang-senang memukuli adikku. Si gemuk membuka mulutnya. Saudaramu, Jian Ming tertegun. Ang Jin adalah saudaraku. Namaku Anda, si gemuk berkata. Banyak orang juga terkejut. Ang Jin terlihat cukup tampan, tetapi sulit membayangkan bahwa si gendut ini adalah saudara laki-laki Ang Jin. Dia pantas dipukuli, kata Jian Ming. Kalau begitu mari kita mulai. Kamu juga harus bertarung, si gendut berkata dan kemudian berjalan menuju Jian Ming. Pertempuran dimulai. Jian Ming mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedangnya menarik gambar seperti ular yang gesit saat menusuk ke arah Big Fatih. Peng! Lemak itu menginjak kakinya, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Pedang raksasa di tangannya tersapu secara horizontal. Tidak ada teknik untuk sapuan ini. Inilah yang dirasakan kebanyakan orang. Ketika Kincuan melihat ini, dia tertegun. Itu karena si gemuk besar benar-benar memahami konsep, kecerdasan hebat tidak berhasil, kecerdasan hebat terlihat kecanggungan. Meski gendut itu terlihat canggung, dia sebenarnya sangat gesit. Kecepatan dia menyerang dari jarak dekat sangat mengejutkan. Peng! Pedang si gendut menghantam pedang Jian Ming dan membuatnya mundur. Pada saat ini, si gendut dengan santai melangkah maju dan pedang di tangannya tersapu sekali lagi. Itu adalah langkah yang sangat sederhana. Namun, Jian Ming tidak bisa mengelak. Banyak orang tidak mengerti. Semua orang telah melihat kegesitan Jian Ming tapi sekarang dia ditekan oleh gerakan kikuk si gemuk. Selain itu, dia dipukuli dengan kejam. Apa yang sedang terjadi? Jian Ming melakukannya dengan sengaja. Pergi dan biarkan dia memukulimu sampai kamu muntah darah. Pada saat ini, Jian Ming telah dipukuli sampai muntah darah. Apa yang kamu ketahui? Lemak ini tidak sederhana. Aura Jian Ming telah ditekan olehnya, dan jika kamu melihat lebih dekat, kecepatan lemaknya sangat cepat di area kecil. Gerakannya tidak sesederhana kelihatannya. Ini adalah kesederhanaan Dao Agung. Kesederhanaan Dao Agungnya sudah berada pada level yang sangat tinggi. Lemak itu berputar dan menyerang lagi dan lagi. Jian Ming sudah batuk beberapa suap darah. Pada akhirnya, dia dengan enggan mengaku kalah. Pria gendut itu tertawa bangga, pengecut. Inilah yang dikatakan Jian Ming untuk memprovokasi saudaranya. Sekarang, dia mengembalikannya. Ekspresi Jian Ming tidak sedap dipandang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah pencurinya. Jika Anda kalah, Anda tidak punya hak untuk berbicara, dan tidak ada yang akan melihat Anda. Lemak besar berdiri di atas. Dua pria lain dari keluarga Jian Nai. Namun, mereka semua dengan mudah dikalahkan oleh si gemuk besar. Si gendut sudah memenangkan tiga ronde, tapi dia tidak berniat turun. Pada saat ini, si gemuk tiba-tiba melihat ke arah Kincuan. Kamu, nak, jika kamu punya nyali, maju dan lawan aku. Lemak itu berteriak keras. Kincuan terkejut. Gendut ini ingin menantangnya. Dia yakin lemak itu menantangnya, tapi bagaimana dia mengenalnya. Dengan sangat cepat, dia mengerti bahwa ini diatur oleh Seinsan. Kincuan berdiri. Hati-hati, Lang Yuan berkata dengan lembut. Kincuan dengan intim mencium hidungnya sebelum berjalan menuju panggung bela diri. Wajah Lang Yuan sedikit merah. Lagi pula, banyak orang menatapnya. Saat ini, banyak orang menyadari bahwa sebenarnya ada wanita cantik yang menghancurkan di sini. Dia benar-benar secantik peri, terutama aura transcendent itu. Sepasang mata yang telah dicuci bersih dari semua urusan duniawi, itulah auranya. Tapi sekarang, wajahnya merah. Daya pikat semacam itu tidak perlu dikatakan. Putra Suci memandang Lang Yuan dengan keserakahan yang dalam di matanya. Gadis ini bahkan lebih cantik dari ibunya. Dia memandang Kincuan dengan niat membunuh yang kuat. Kincuan sedang berjalan ketika dia merasakan niat membunuh. Dia menoleh dan bertemu dengan tatapan Seinsan. Putra Suci memiliki senyum di wajahnya, tetapi Kincuan dapat dengan jelas melihat niat membunuh yang meluap. Kincuan, di sisi lain, memberinya senyum tipis. Putra Suci sedikit terkejut. Kincuan memberinya perasaan yang sangat istimewa. Ini adalah pemuda yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi aura alaminya sangat menarik. Dia juga memiliki sepasang mata yang bahkan membuat Putra Suci cemburu. Matanya terlalu indah, jernih, dan menarik. Kincuan berjalan ke panggung bela diri. Siapa ini? Mengapa si gendut menantangnya? Aku tahu, dia dari gerbang Suci Lang Yuan. Oh, aku mengerti sekarang. Bukankah Langji dari gerbang Suci Lang Yuan? Putra Suci sebelumnya, tidak heran. Sayang sekali, kemampuan Langji jauh lebih kuat daripada Putra Suci saat ini. Sayang sekali. Ya, dia terlalu ceroboh. Langji tidak menyangka lawannya akan begitu gila. Terlebih lagi, Sein San mendapat persetujuan diam-diam. Sein San, beberapa orang mengatakan bahwa Sein San saat ini adalah anak haram dari Sein San. Kehilangan Langji tidak adil. Ini benar atau tidak? Seseorang penasaran. Jangan penasaran. Keingin tahuan membunuh. Jika kamu percaya, maka itu benar. Jika tidak, maka itu benar. Dengarkan saja dan jangan bertanya-tanya. Jangan salahkan aku jika kamu dipukuli sampai mati. Sekarang, Kincuan mengerti. Sepertinya dia harus melawan pertempuran ini dengan benar. Berat, aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan nona itu dan enyahlah jauh-jauh. Lemak itu berkata kepada Kincuan. Kincuan mencibir pada si gemuk. Orang ini sangat gemuk dan terlihat seperti terbuat dari baja. Hentikan omong kosongnya. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Kata Kincuan. Berat, kamu sangat sombong. Si gendut tidak marah. Pertempuran dimulai. Kincuan tersenyum saat dia melihat lemak itu, pedang dewa penempaan di tangannya menyerang. Mata orang-orang di sekitarnya menyala. Pedang itu seperti naga yang sedang berenang, tapi sangat keras. Itu cepat, mendalam, namun sederhana, keras, dan langsung. Ledakan. Si gendut memandang Kincuan dengan mengejek. Kemudian, dia menghancurkan dari atas. Ada getaran besar dan suara itu sepertinya bergema di tubuh orang-orang di sekitarnya. Tapi saat mereka melihat pemandangan di panggung bela diri, mereka semua tercengang. Kincuan berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Lemak itu duduk jauh, terlihat sangat menyedihkan. Wajahnya pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Kincuan tersenyum pada lemak itu. Bersaing dengan fisiknya hanyalah mengejar kematian. Fisik si gemuk tidak buruk, dan aset terbesarnya adalah tubuhnya yang besar. Melihat Kincuan berjalan mendekat, tubuh besar si gendut itu bergetar. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia sangat jelas bahwa tabrakan tadi seperti ditabrak gunung kecil. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa bergerak. Jika dia secara tidak sengaja membunuhnya dalam pertempuran jarak dekat, kepada siapa dia akan menangis. selamat menikmati.